Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Operasi Kali ini saya akan membahas mengenai materi sinkronisasi Baik, mungkin teman-teman sering dengar ya kata-kata sinkronisasi atau synchronize ya Mungkin ketika teman-teman ingin Mengakses HP ya ketika ingin mengganti dari HP lama ke HP baru Biasanya kita diminta untuk mensinkronize Bisa mensinkronize akun-akun aplikasi kita atau kontek-kontek kita Nah disini untuk di mata kuliah Sistem Operasi ini Apa yang melatar belakang ini ketika kok perlu adanya sinkronisasi Ya yang pertama yang pasti multitasking Ya karena ada proses-proses yang multitasking Ya otomatis karena banyak proses tadi yang berjalan Perlu ada sinkron ya Antara satu proses dengan proses yang lain Kemudian yang berikutnya proses-proses itu sebetulnya saling pengaruhi Karena menggunakan prosesor dan memori yang sama Kemudian ISO juga menyediakan fasilitas komunikasi antar proses ya Atau inter-proses communication IPC Ya disini ada dua macam IPC Yaitu model bertukar pesan Dan juga model berbagi pakai memori Nah akses-akses tadi yang dilakukan secara bersama-sama ya Ke data yang sama Bisa mengakibatkan data menjadi tidak konsisten Jadi ada beberapa aplikasi Atau mungkin beberapa user mengakses Pengen mengakses data yang sama di waktu yang sama Nah itu ketika tidak diatur Maka mungkin menyebabkan data Atau hasilnya itu ya Hasil dari pengolahan data itu bisa menjadi tidak konsisten Akan berbeda dari satu user ke user yang lain Nah untuk menjaga agar data tetap konsisten Perlu ada mekanisme-mekanisme untuk memastikan Bahwa semua eksekusi dari proses-proses yang bekerja itu ya Request-requestnya itu semua harus dijalani Nah sinkronisasi itu merupakan isu yang paling penting ya Atau yang salah satu yang penting dalam Bagaimana ketika suatu developer Atau kita ingin merancang atau Implementasi OS khususnya Ketika ada Share resource Share resources ya Jadi ada sumber daya yang mau di-share Atau data yang mau di-share Atau juga multitasking Nah masalah-masalah yang dapat timbul Bila sinkronisasi ini tidak diterapkan Yang lain yaitu risk condition Nah risk condition itu apa? Jadi risk condition itu adalah Situs yang tidak menentu Akibat Dimana ada beberapa proses mengakses Dan memanipulasi atau mengupdate data secara bersamaan Karena ada beberapa proses yang mengakses data secara bersamaan Sekaligus mengupdate Maka nilai terakhir yang diterima oleh si proses itu Atau nanti user kita yang mengakses Itu ya bergantung dari proses mana yang selesai terakhir Jadi mungkin kalau tidak di-atur Atau tidak di-atur dengan mekanisme-mekanisme Maka setiap user atau setiap proses akan menerima hasil akhir yang berbeda-beda Nah untuk menghindari Kondisi risk condition ini Proses-proses yang secara bersamaan mengakses Atau mengupdate data secara bersamaan Itu harus disinkronisasikan Sehingga Semua user mengakses Atau semua proses yang mengakses itu Bisa menerima nilai akhir Itu nilai akhir dari proses tadi Dengan nilai yang sama Tidak berbeda-beda Nah berikutnya Kita akan mengenal istilah critical condition Ya critical condition Ini kondisi kritis Jadi ini adalah bagian dari suatu program ya Dimana terjadi pengaksesan terhadap share memory atau share file Atau share data Yang bisa mengakibatkan terjadinya risk condition Terdiri dari ada entry section Critical section Exit section Dan reminder section Ya Jadi misalnya nanti suatu saat Teman-teman ingin membuat suatu aplikasi program ya Dimana aplikasi yang teman-teman buat nanti Itu akan melibatkan User yang banyak Atau jaringan Melibatkan Akses memory yang banyak Yang sering Dan itu juga Memory yang di share Atau data itu yang di share Atau file yang di share Maka untuk menghindari tadi Perlu dibuat Seksion-seksion Bagian-bagian Jadi untuk menghindari dimana Supaya kondisi Exit condition tadi tidak terjadi Ya kita lihat pertama entry section Entry section ini adalah Kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section Ya Jadi sebelum Suatu file yang di share tadi ya Atau suatu lokasi memory yang di share tadi Itu di Diakses Maka Proses-proses tadi atau user tadi Akan masuk ke entry section dulu Kode ada critical section Critical section itu ada dimana Hanya boleh satu proses saja yang dieksekusi Pada satu waktu Jadi pada satu waktu atau detik Yang bersamaan itu tidak boleh ada Dua atau lebih proses yang berjalan Jadi dia harus Hanya boleh ada satu proses Kemudian exit section Ini ketika Proses yang diakses Yang di Eksekusi yang di critical section itu sudah selesai Kemudian keluar dari critical section Kemudian mengizinkan proses lain untuk masuk Kemudian dari reminder section Ini adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section Baik Jadi untuk menjaga risk condition Tidak cukup untuk melakukan Berjalanan antar proses secara paralel Dengan baik dan efisien Jadi kita butuh juga Pengaturan Supaya risk condition ini tidak terjadi Supaya Sinkronisasi ini bisa berjalan dengan Baik Kita butuh 4 kondisi Agar menghasilkan solusi yang baik Pertama Tidak ada dua proses secara bersamaan Masuk ke dalam critical section Kita disamai Kalau kita lihat Yang masuk critical section Harus hanya ada Boleh satu proses saja Jadi hanya boleh satu proses saja Kemudian Kedua Tidak ada asumsi Mengenai kecepatan atau jumlah CPU Jadi disini Jumlah CPU kita Abaikan ya Jadi kita tidak mengurusi dulu Jumlah CPU nya berapa Kecepatannya berapa Kemudian Kondisi ketiga adalah Tidak ada proses yang berjalan Di luar critical section Yang bisa ngeblok Jadi ketika Suatu proses itu sudah Masuk ke critical section Untuk di Eksekusi ya Maka Proses yang ada di luar critical section Tidak bisa ngeblok proses-prosesnya Lain Jadi proses-proses yang mau masuk Di critical section Harus ngantri dulu Di entry section tadi Ya Kemudian baru ketika Yang di critical section Setelah diselesaikan Di Seks Setelah di eksekusi Maka yang ngantri Di entry section tadi Bisa masuk ke Critical section Kemudian kondisi keempat Tidak ada proses yang menunggu Selamanya Untuk masuk critical section Nah Ya Jadi meskipun Proses itu sudah bisa masuk Ke critical section Ya Maka Dia juga Dihalifikasi waktu Jadi dia tidak boleh Seenaknya Lama-lama di critical section Bentang-bentang dia Proses ini eksklusif Berjalan di Critical section Proses-proses yang lain Di luar Banyak yang menunggu Nah ini juga diatur Jadi yang masuk critical section Juga diatur waktunya Sehingga tidak ada Antrian di Proses-proses yang menunggu Di entry section Nah solusi untuk critical section Problem tadi ya Harus memenuhi Mutual exclusion Mutual exclusion Jadi misalnya Jika proses P Sedang eksekusi Pada bagian critical section Maka Tidak ada Proses-proses lain Yang bisa Mengeksekusi Pada bagian critical section Ini sama seperti tadi ya Jadi tidak bisa Ketika ada Proses P Sedang Dieksekusi Di bagian critical section Maka proses-proses lain Tidak bisa Ngeblok Atau mengganggu Proses-proses yang ada Di critical section Kemudian Progress Jadi Jika tidak ada Proses sedang Dieksekusi Di critical section Dan kemudian Ada yang ngantri Proses-proses yang ngantri Yang ingin masuk Ke critical section Berarti ini ada Di entry section Maka Hanya proses-proses Yang berada Pada entry section Saja yang boleh Berkompetisi Untuk mengerjakan Masuk Ya Mengerjakan Atau masuk ke critical section Jadi ada Tahapannya gitu ya Jadi ketika Proses-proses Semua kompetisi Masuk ke critical section Itu dia harus Terlebih dahulu Disaring di entry section Ya Jadi Tidak boleh Semua Proses langsung Berkompetisi Tapi ada Tahap-tahapannya Kemudian yang ketiga Bounded waiting Jadi ada Terdapat Batasan berapa lama Proses itu harus menunggu Giliran ya Untuk mengakses critical section Jadi Jangan sampai Tadi ya Proses itu Belama-lama Di dalam critical section Sedangkan Proses-proses lain Banyak yang menunggu Giliran di Entry section tadi Nah Untuk critical condition Pendekatan-pendekatan Yang bisa dilakukan Itu pertama Dengan Solusi Piranti Luna Software solution Atau bisa juga Dengan Pendekatan Dengan Solusi Piranti Keras Atau hardware solution Untuk Software solution Ini nanti Menggunakan Algoritma-algoritma Ya Memakai Aplikasi-aplikasi Bisa tanpa Sinkronisasi Langsung ya Kemudian Dengan Sinkronisasi Dengan Menggunakan Low level Primitive Smafor Atau High level Primitive Monitor Dengan Untuk hardware solution Itu bisa tergantung Hardwarenya ya Beberapa Instruksi Dari hardware Tersebut Misalnya Salah satunya Menonaktifkan Interupsi Ya Jadi Interupsi-interupsi Yang Yang sering Ada di hardware Tersebut Bisa di Nonaktifkan Kemudian Atau mengunci Suatu variable Tertentu Kita lihat Sedikit aja Untuk Smafor Smafor Ini Prinsipnya Dua proses Atau lebih Dapat berkait Sama dengan Menggunakan Signal-signal Atau penanda-penanda Sederhana Seperti Proses Dapat dipaksa Berhenti pada suatu saat Sampai Proses mendapatkan Sinyal tertentu Atau penanda tertentu Kemudian Semua kebutuhan Koordinasi komplek Dapat dipakai dengan Struktur penanda yang cocok Untuk kebutuhan itu Nah Variable-variable khusus Untuk sinyal ini Itu disebut Smafor Nah Smafor ini Mungkin Dua sifat Yaitu Smafor dapat Instalasi dengan Non-negatif Kemudian Ada dua operasi Di Smafor ini Yaitu Operasi Down Dan Operasi Up Untuk operasi Down Ini menurunkan Nilai Smafor Jika nilai Smafor Menjadi non-positif Maka Proses yang M-IQC akan Diblok Nah Kita bisa Lihat ini Ilustrasinya Atau Sido Code-nya Operasi Down ini Tidak dapat Diintruksi Sebelum Diselesaikan Ya Jadi dia Prosesnya Down Menurunkan Nilai Memeriksa Nilai Menempatkan Proses pada Antrian Dan Memblok Sebagai Instruksi Sejak Dimulai Tidak ada Proses lain Yang dapat Menghasil Smafor Sampai Operasi Selesai Atau Di Block Kemudian Untuk Operasi Up Ini Menaikkan Nilai Smafor Jika Satu Proses Lebih Diblok Pas Smafor Itu Tidak Dapat Diselesaikan Oleh Operasi Denen Tadi Maka Salah satu Kan dipilih Oleh Sistem Dan Menyelesaikan Operasi Down Terlebih Dahulu Nah Urutan Proses yang Dipilih Dapat Dipilih Secara Acak Oke Kemudian Untuk Solusi Tadi High Level Primitive Monitor Ini Solusi Ini Dikembangkan Oleh OR Pada Tahun 74 Jadi Monitor Ini Merupakan Kumpulan Prosedur Bisa Kumpulan Variable Atau Kumpulan Struktur Data Di satu Modul Paket Khusus Nanti Proses Memanggil Prosedur Tadi Kapan Puli Inkan Tapi Proses Tidak Dapat Mengakses Struktur Data Internal Dalam Monitor Secara Langsung Jadi Hanya Prosedur Yang Sudah Dideklarasikan Oleh Monitor Tadi Prinsipnya Sama Hanya Satu Proses Pada Satu Saat Yang Bisa Berjalan Sehingga Ini Disebut Fasilitas Mutual Exclusion Variable Variable Data Dalam Monitor Hanya Dapat Diakses Oleh Satu Proses Saja Pada Satu Saat Atau Didat Yang Sama Wartu Yang Bersamaan Struktur Struktur Data 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 Dapat Dibindungi Dengan Menempatkan Dalam Monitor Misalnya Jika Data Pada Monitor Mempertansikan Resource Sumber Daya Maka Monitor Menyediakan Fasilitas Sumber Exclusif Dalam Mengakses Sumber Daya Nah Properti Properti Monitor Itu Contohnya Sebagai Berikut Jadi Propertinya Variable Variable Data Lokal Nanti Hanya Bisa Diakses Oleh Prosedur Yang Sudah Dibuat Atau Ditetapkan Dalam Monitor Tadi Dan Tidak Boleh Ada Prosedur Yang Ada Di Luar Monitor Kemudian Hanya Satu Proses Yang Dapat Active Monitor Pada Satu Saat Tadi Sama Mutual Exclusion Terdapat Cara Agar Proses Yang Tidak Dapat Berlangsung Diblok Kemudian Nanti Dengan Menambahkan Variable Dengan Operasi Yaitu Operasi Weight Sama Operasi Signal Operasi Weight Ini Ketika Prosedur Monitor Tidak Bisa Berlanjut Misalnya Buffer Full Dan Sebagainya Menyebabkan Proses Memanggil Diblok Dan Mengizinkan Proses Line Untuk Masuk Ke Monitor Kemudian Untuk Proses Signal Berarti Proses Itu Membangun Partner Tadi Yang Sedang Diblok Dengan Signal Pada Variable Kondisi Yang Sedang Ditunggu Partner Tadi Nah Untuk Yang Versi War Setelah Signal Membangun Proses Baru Agar Berjalan Dan Menunda Proses Yang Lain Sampai Sampai